Selamat datang kembali di online kurs Informatika Kesehatan 2016, sesi tutorial DHIS 2. Pada sesi sebelumnya, kita telah dikenalkan dengan beberapa fitur-fitur yang ada di DHIS 2. Untuk dapat memanfaatkan fitur-fitur dalam DHIS 2, developer menyediakan aplikasi DHIS 2 Demo yang dapat diakses secara online. Untuk dapat memanfaatkan DHIS 2 Demo versi online, silakan mengakses link berikut. Silakan menuju halaman browser Anda dan ketikan play.dhis2.org.demo Dan selanjutnya, ketikan admin di bagian username dan ketikan distrik di bagian password. Lalu Anda akan masuk ke dalam tampilan awal DHIS 2 Demo. Untuk mengakses fitur-fitur di dalam DHIS 2, silakan arahkan kursor Anda ke menu Apps yang ada di dalam pojok kanan atas layar Anda. Selanjutnya, Anda dapat melihat berbagai macam fitur-fitur yang ada di DHIS 2, dan dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam DHIS 2 Demo. Selain DHIS 2 Demo versi online, developer juga menyediakan aplikasi DHIS 2 versi desktop, yaitu DHIS 2 Live, yang dapat diakses menggunakan default browser kita secara offline. Untuk dapat memanfaatkan DHIS 2 Live, kita perlu melakukan instalasi DHIS 2 Live ke desktop laptop kita. Silakan membuka halaman browser Anda dan ketikan alamat yang tertera di layar. dhis2.org.downloads Selanjutnya, silakan klik di bagian DHIS 2 Live. Biasanya, DHIS 2 Live yang disediakan oleh developer adalah DHIS 2 versi terbaru. Selanjutnya, silakan menuju folder yang digunakan untuk menyimpan DHIS 2 Live yang baru saja didownload. Kemudian, ekstrak folder tersebut. Setelah itu, silakan menuju file DHIS 2 Live.exe dan klik kanan, kemudian klik Run as Administrator atau jalankan sebagai admin. Setelah itu, akan muncul tanda DHIS 2 Server Running di bagian taskbar kanan bawah desktop Anda. Waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan DHIS 2 Live tergantung dari spesifikasi laptop Anda. Untuk menjalankan DHIS 2 Live, laptop kita membutuhkan Java. Jika pada saat menjalankan DHIS 2 Live muncul notifikasi untuk menginstall atau mengupdate Java, silakan ikuti perintah yang muncul pada laptop Anda. Namun, jika muncul ikon berwarna hijau pada taskbar bagian kanan bawah layar desktop Anda, maka DHIS 2 Server siap dijalankan. Dan default browser Anda secara otomatis akan memunculkan halaman login DHIS 2. Selanjutnya, silakan mengisikan username, admin, dan password distrik. Setelah itu, kita akan masuk pada tampilan awal DHIS 2, dan instalasi DHIS 2 telah berhasil kita lakukan. Sebagai informasi, semua aktivitas yang dilakukan dalam DHIS 2 versi Live akan tersimpan di dalam folder tempat Anda menjalankan proses instalasi sebelumnya. Untuk sesi tutorial DHIS 2 kali ini, kita akan menggunakan DHIS 2 versi Live yang sudah kami kustomisasi. Silakan download versi tersebut di link berikut. Setelah mendownload, silakan melakukan langkah yang sama seperti pada saat menginstal DHIS 2 Live yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan silakan login dengan username dan password yang sama. Demikian, selamat menggunakan DHIS 2 Live dan sampai jumpa di sesi berikutnya.